Hingga saat ini KPU masih terus melakukan rekapitulasi perhitungan suara nasional sementara di kantor bawah selu, tengah dilakukan sidang pelanggaran administrasi pemilu. Kita menuju rekan Benadeta Genting di KPU dan Gabi Natasha di bawah selu. Kita ke Benadeta terlebih dahulu di KPU. Deta, bagaimana hasil perhitungan terkini? Baik, Davi dan juga Lofi, hari ini Komisi Pemilihan Umum kembali melakukan proses rekapitulasi tingkat nasional dan hari ini ada dua provinsi yang dilakukan penghitungan suaranya, yaitu dari Sulawesi Selatan dan juga Jawa Barat. Dan terhitung hingga hari Rabu kemarin, KPU RI sudah melakukan proses rekapitulasi pada 26 provinsi dari total 34 provinsi yang mengikuti pemilu 2019. Dan dari ke-26 provinsi yang sudah selesai dilakukan penghitungan suaranya, pasangan nomor RUT 01 Joko Widodo dan Kiai Haji Marfamin masih unggul dengan perolehan suara terhitung pada pukul 11. 56,27 persen. Dan pasangan nomor RUT 01 ini unggul di 16 provinsi seperti di wilayah Gorontalo, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah dan juga Kepulauan Riau. Sedangkan 10 provinsi lainnya sisanya didominasi oleh pasangan Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno yang hingga pukul 11 berhasil memperoleh suara sebesar 43,83 persen. Dan data yang masuk ke dalam sistem hitung KPU ini sudah mencapai angka 84 persen dan hari ini masih dilakukan proses penghitungannya. Berdasarkan pantauan kami juga, Davi Lofi dan juga Pemirsa, proses penghitungan suara ini berjalan dengan lancar dan juga kondusif. Tidak ada proses sengketa yang belum terjadi hingga detik ini. Sehingga proses penghitungan masih berjalan dan diikuti oleh saksi dari Bawaslu, Partai Politik dan juga TNI Polri serta Kemendagri. Dan memang untuk 6 provinsi lainnya yang akan dilakukan penghitungan suara, ini ditargetkan akan dilakukan pada tanggal 18 Mei, tepatnya pada akhir pekan ini, namun juga tidak menutup kemungkinan 6 provinsi lainnya yang belum dilakukan penghitungan suara ini bisa dihitung lebih cepat ataupun juga mengalami pengunduran. Namun dari pihak KPU sendiri dan juga Bawaslu tetap mentargetkan untuk tepat waktu selesainya untuk seluruh proses penghitungan suara sehingga nanti pada tanggal 22 Mei, masyarakat Indonesia bisa mendapatkan hasil yang pasti terkait siapa pemenang dari pemilihan pemilu 2019. Dan untuk pemilihan legislatif masih didominasi oleh PDI, Golkar dan juga Gerindra. Kembali ke Davi dan juga Lofi. Baik, terima kasih Bernadetta dari KPU. Kita akan menuju langsung ke kantor Bawaslu, DKI Jakarta. Ada Gaby Natasha di sana. Bagaimana jalannya sidang pelanggaran administrasi di sana, Gaby? Ya, Davi dan juga Lofi, beberapa saat yang lalu, tepatnya pada pukul 9 pagi hari tadi, Bawaslu RI menggelar sidang putusan dua perkara terkait dugaan pelanggaran administratif pemilu 2019 yang dilaporkan oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Dan dalam sidang yang digelar sekitar 1,5 jam ini, Bawaslu RI memutuskan bahwa dalam perkara pertama, ya ini terkait dengan hasil situng KPU RI, Bawaslu memutuskan bahwa KPU terbukti bersalah, melakukan tata cara input data, dan meminta kepada KPU RI untuk memperbaiki tata cara input data pada situng KPU RI. Namun, Bawaslu memastikan bahwa situng KPU RI ini masih terus bisa berjalan. Kemudian untuk perkara yang kedua, ya ini terkait hasil, maksud kami dugaan pelanggaran terhadap hasil quit count lembaga survei, Bawaslu juga memutuskan bahwa KPU RI terbukti bersalah dalam bidang tata cara prosedur lembaga survei, dan meminta kepada KPU RI mengumumkan siapa-siapa saja lembaga survei yang tidak melapor kepada KPU RI. Sementara itu, sebelum sidang putusan ini digelar, terlebih dahulu sebelumnya Bawaslu juga sudah melakukan serangkaian sidang, yakni sidang yang pertama, sidang putusan awal, dilanjutkan dengan sidang mendengarkan keterangan dari pelapor dan juga terlapor, dan juga yang terakhir adalah sidang mendengarkan keterangan ahli. Dan untuk sidang putusan ini dihadiri tentu saja oleh jajaran Bawaslu RI, kemudian ada pelapor yang diwakilkan oleh Sufmi Dasko Ahmad dari Direktur Aplikasi dan juga Hukum Pemenangan Prabowo-Sandi dan Guasa Hukum, serta terlapor, yakni perwakilan dari KPU RI. Demikian, Davi dan juga Lofi, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Gaby Natasha, langsung dari Bawaslu. Sebelumnya ada Benadeta Ginting, langsung dari KPU. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih.